Hai bun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih udah klik video ini ya Kali ini kita bikin menu makan siang Kita bikin pecelele ala lamongan Tapi ala tetesim purjaya vlog Bagaimana cara membuatnya? Yuk ikutin terus videonya Sampai selesai Ini calon sambon ya teman-teman Ada sedikit kemiri Bawang merah, bawang putih, terasi Terusnya cabai rawit Dan cabai merah juga tomat ya Kita akan goreng semuanya ya Ini tuh udah dimandiin Dicuci semua ya Cabai bawang tomatnya udah dicuci bersih gitu teman-teman Kita siap goreng ya Eh iya terasinya gak dimandiin ya teman-teman Oke lanjut ke leleknya ya Ini udah dicuci bersih Leleknya udah dimarinasi dengan cuka ya Teman-teman saya gunakan cuka aja Dan ini saya mau tambahkan garam aja Bumbunya satu macam to ya Leleknya satu macam to Garam saja teman-teman Ini kalau ada yang nanyain Kenapa tuh teteh tadi bumbuan Lauk lele na Ya aku mahan Masak waynya Lu penting mengenah asak gitu ya Pokoknya lebih gurih Ini natural banget Rasa lelek asli ya teman-teman Hanya ada rasa asin aja gitu Jadinya ya nanti Aduk-aduk lelek dan garam ya Ini kita diamkan beberapa menit Ataupun satu jam Atau setengah jam Yang penting nyerep bumbunya Lalu kita tagukin katelnya ya Kita tagukin katelnya Wajannya kita Tuang minyak ya Yang agak banyak gitu ya Teman-teman minyaknya Biar lelenya tuh Tidak mau rongkol ya Jadi lempeng gitu lelenya Pokoknya secukupnya aja Minyaknya ya teman-teman Lalu kita goreng lelenya ya Sampai mateng Sampai kering gitu Jika udah kering Sebelah kita Balikin ya teman-teman Biar matengnya merata Dan dalamnya juga Mateng juga kering gitu Luarnya ya teman-teman Oke kita tunggu beberapa menit Sampai lelenya tuh Garing gitu ya Ini yang dua Padahal ngelawan banget ya Teman-teman Susah banget dibalikin Ini kita harus berusaha Balikin ya Supaya lelenya tuh garing Matengnya tuh Sempurna ya Biasanya kalau goreng lele tuh Dibumbuin kunyit Ketumbar gitu ya Jahe Boang putih gitu ya Tapi kali ini saya enggak Teman-teman Lagi pengen yang natural Alami Rasanya hanya asinto gitu ya Jadi ini kita Balik-balik ya Sampai mateng gitu lelenya Sambil nunggu lele mateng Kita siapin lelapannya Saya punya timun ya Dan daun kemangi juga kol ya Ini udah dicuci bersih Udah disiangin gitu ya Atau lelapannya sesuai selera Teman-teman sukanya apa Saya tuh adanya ini ya Dapetnya ini di tukang sayur Oke kembali ke lelenya Ini udah garing ya Teman-teman Udah siap Kita angkat lelenya Nah ini udah mateng ya Kita tiriskan terlebih dahulu Biar minyaknya itu turun ya Teman-teman Oke lanjut lagi Kita goreng lelenya Tadi kan kita belinya Setengah kilo Ada 6 biji ya Ini harganya tuh 15 ribuan gitu Kita goreng lagi ya Ini 3 ekor lagi teman-teman Kita goreng Sampai mateng ya Seperti tadi Nah ini udah mateng lelenya ya 6 ekor Udah komplit 6 orang 6 orang ya Ini kadang-kadang Abis kadang-kadang Enggak masak segini itu Saya tuh Begitu teman-teman ya Makanya kalau masak tuh Enggak mau banyak-banyak Sayang ya Jadi paling makannya Hanya sekali doang gitu Teman-teman Sumpah ini Lelenya wangi banget Teman-teman Asli bau wangi Bau wangi Sedap deh pokoknya ya Tanpa ada bumbu lainnya Hanya garam aja Ini asli lele Teman-teman Oke selanjutnya Ini masih minyak yang sama Bekas goreng lele gitu ya Ini kita mau goreng Calon sambelnya Teman-teman Kita goreng terlebih dahulu Bawang Bawang putih Bawang merah Karena ini agak keras Jadi agak lama gitu Menggorengnya ya Kita goreng sampai layu Baru kita masukkan Tomatnya Juga Terasinya Juga cabenya terakhir ya Teman-teman Hati-hati Saat menggoreng cabenya Suka Mantul gitu ya Jadi kita harus iris dulu Ataupun dipotek gitu Jadi bagi dua gitu ya Cabenya Biar tidak meledak Meledak gitu ya Teman-teman Ini udah mateng ya Calon sambel kita Dan satu tips lagi Kalau goreng kemirinya itu Agak lama ya Sampai agak coklat gitu Biar matangnya ke dalam-dalam gitu ya Karena kemiri itu Agak lama ya Kalau sampai dalam itu Matangnya lama Jadi kita Masukkan di awal Atau kita goreng Bersama lelek tadi ya Teman-teman Oke selanjutnya Kita halusin Calon sambel Lamongannya ya Teman-teman Ini udah mateng semua Kemiri Cabenya Bawang tomatnya ya Kalau tidak ada kemiri Boleh juga menggunakan Wijen Atau juga kacang tanah Yang digoreng ya Teman-teman Ataupun Wijennya ya Yang disangrai gitu Lebih sedap ya Teman-teman Oke kita haluskan sambelnya Saya tuh lebih senang Yang diulok seperti ini ya Ini Seperti dadakan gitu Sambelnya ya Kalau di blender Atau di chopper Kayaknya kurang sedap Menurut saya Tapi tergantung selera Teman-teman Bagaimana maunya Saya tuh lebih senang Yang diulok seperti ini Kalau sambel ya Setelah halus Sambil bawang tomatnya Kita tambahkan Gula merah Ataupun gula pasir Tapi saya tuh lebih senang Yang pakai gula merah gitu ya Kita haluskan Bersama-sama Si gulanya ya Teman-teman Pokoknya Sampai tercampur Gulanya ya Dan kita tambahkan Sedikit micin Kalau suka teman-teman ya Kalau tidak suka Pakai kaldu jamur Pakai kaldu bubuk Kerasa ayam Atau sapi Juga enak ya Tapi saya menggunakan Micin disini ya Menurut saya Kalau sambel Menggunakan micin tuh Lebih sedap Lebih gurih Lebih enak gitu ya Tapi itu Terserah teman-teman Mau pakai atau enggak Tahap akhir Kita gunakan Perasan jeruk limau Teman-teman Lebih sedap lagi Lebih seger gitu ya Ini balik lagi Ke selera masing-masing Saya menggunakan Jeruk limau ya Teman-teman Dan ini dia hasilnya ya Udah selesai Masa kita hari ini Menu makan siang kita Pecah lele Alamongan Alateteh simburjaya Blok ya Bahannya seadanya Bumbunya seadanya Tapi nikmat rasanya ya Oke teman-teman Mari kita makan Ini adalah Lapannya seger banget ya Semblenya udah Mantep menurut saya Dan lele-nya pun Kriuk-kriuk gurih Asli rasa lelek ya Teman-teman Oke sekian dulu videonya ya Markidang Mari kita madang Sekian dulu ya Terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton